Dalam artinya emang roh Tuhan Ya itu yang Kurs sambil Kurs sambil ada nafsu sedikit Oh ya Ya cuman ya lah laki Cari akal nih gimana Akal-akalan gitu ya Gak apa nih late Iya Ketawa dia sama Cari akal aja gimana Akhirnya apa Oh dia suka baca ya Oh musikat itu Ramadankah Akhirnya gantinya Kalau pembaca itu kalau saatnya disebut nama itu Getar Kunci kan Gue udah kena nih What next What next terus aja Sampai akhirnya kami nikah Eh udah nikah What next Ya pada saat itu emang Aku bener-bener Apa ya Aku tuh udah bener-bener siap Gue harus masuk ke pintu berikutnya Dan Ada sih yang menasihati Iya Itu dia begini loh Dia begini loh Dia susah punya anak loh Kenapa Karena begini kan dia Lo tau dia sakit Ya banyak banget Wow Cuman Ibuku kan cancer juga Ya itu jawaban itu Ibuku kan cancer juga Jadi dari kecil tuh Penyakit cancer tuh Udah sering betul Tapi Meninggal Ya udah lah Jadi Mungkin kalau orang-orang lain Mungkin Mendengar Penyakit cancer itu Sangat menakutkan Bukan maksudnya Tapi Saya udah Ya udah lah Ya Masuk ke fase yang emang Oh another one Ya udah Aku harus menjalankan itu Yang akhirnya Ape dokter pun juga mengutarakan The ones ya Itu ngomong-ngomong gila Yang lainnya ya Get ready Get ready Get ready Ya pada saat itu Aku mengutarakan Ya I'm ready Ya Hanya mengutarakan aja gitu I'm ready Ya ternyata Ya Begitu saya Jalankan Nikah Nas juga pernah mengutarakan Kamu siap mbak Kalau saya gak punya Anak Kalau kita sampai gak punya Iya iya Oke Gitu Akhirnya nikah Belum lama Eh deh pengutarakan Boom Hamil Lahir Terus boom lagi Wah Ini sih gawat anak Ini bisa-bisa 12 anak Iya iya Wait in wait in Iya iya Slow down slow down Slow down Slow down Gitu kan Perbedaannya gak nyampe 1 tahun Gak pake air monitor sih bapak Coba kalo pake kan Ikutin Jadi jangan kecepatan Bawa orang tuh Aduh Satu Anak satu Anak satu Istilah Bener-bener Terus KB KB Terus Mas bilang waktu itu Dia pengen punya Dia pengen punya Anak 5 Buset Aku tuh suka Anak-anak Mungkin karena Inner child ku mengatakan aku kesempian Ya oke Punya 5 Aku tuh suka Aku tuh Kenapa juga kalo misalnya ketemu sama anak kecil tuh Terilet ya langsung Dan nyetrum aja gitu Padahal Bawain acara anak-anak tuh ya Kan Aku pernah bawain acara anak-anak di sebuah TV Sama yang lain Mereka susah mendengar Sama aku tuh Cuman ada aku bisa memberikan Cair-acair entertainment terus mereka langsung kayak nyerintil aja di belakang aku Karena Sekarang ketika emptiness anak-anak udah keluar semua keren Anak bulu Anak bulu banyak banget gitu Apa Apa Hal tersulit Yang pernah Mas Gilang Alami Dalam komunikasi Suami istri Kalo boleh tau Kan yang satu kan Tar 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 Tersulit Yang satu kan Lebih Flowy Flowy ya Namanya musisi ya Ya bisa membayangkan kalo Nas itu kan orangnya orang yang exact Tapi Cara bicara tuh aku gak Aku tuh bukan ahli cara bicara gitu Kalo Kalo bicara tuh Ke kiri dulu Ke kanan dulu Ke belakang dulu Padahal mau kesini nih Iya Balik lagi kesini Kalo dia kan Kita tetap main gitu ya Tuh perbedaannya tuh jauh banget Iya Terus Tata bahasa jauh betul lah Karena kerjaannya Nas memang Public speaking Iya Kalo aku sementara Ai Tunggu ya Pak, he goes to the nerve kan itu ke dia, come on. Tambahin kalo di depannya enas, kalo dia lagi kayak begitu tuh intinya aja mau ngomong apa Pak? Gue kayak ngaca loh, maaf ya Bapak. Nah kalo, udah gitu. Makasih Allah ditemukan ada yang sama. Aku pikir aku pendosa. Aku menyiksa suami. Ternyata ada berbuat lain, bukan hal yang sama. Jadi itu wajar. Posisi itu kan siapa yang nge-bully, siapa yang nge-bully. Ini siapa yang nge-bully, siapa yang nge-bully kan? Antara dia yang nge-bully atau yang nge-bully kan? Kadang-kadang suka gitu. Gak jelas. Tapi pada intinya, gue juga bertahun-tahun gitu. Kerjaan kan cuman, istilahnya main drum, main musik. Istilahnya mungkin kehebatan aku, ya fokus. Saya disitu aja, disitu aja. Jarang bicara aja. Sementara di akhir-akhir umur tambah dewasa, tambah umur lagi. Harus lebih ke depan, ketimbang duduk di belakang, main drum aja. Ya, yang tadinya aku juga megang mikrofon aja bergetar kan? Ya tapi ke orang-orang, you have to talk. Atau gak ayah saya dulu mengutarakan, gila. Kamu harus bisa bicara. Gak penting, saya bicara saja ini. Oh, bicara saja. Enggak, kamu itu harus bisa bicara di depan. Alalah. Eh, ada lahir lagi. Ya lagi, lebih tajam lagi. Jika, kamu kalau ngomong tuh, kamu sama menteri, sama ini, you have to know what you're saying. Aduh. Eh, belajar terus aja, gitu. Tikit, 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 tikit. Yang terakhir yang ngomongin, soalnya yang hilang tuh lagi ngurusin musik dan alat musik tradisi. Oke. Nah, dia kan mesti ketemu orang-orang kementerian. Pemerintahan, ya. Ya, bukan satu kementerian, beberapa kementerian. Jadi, aku mesti ngasih tahu bagaimana struktur ngomong. Karena mereka kan gak punya waktu banyak. Jadi, gimana caranya ngomong cepat nyampe. Ya, begitu kan. Nah, itu yang dia omongin tadi. Ya, bukan. Ayah saya tuh gak pintar juga bicara. Nulis. Tapi, nulis. Dia kalau itu... Ayo gitu. Kalau ibu? Diplomat pasti. Diplomat. Pasti, kan? Tapi itu gak nurun. Nurunnya kemas bumi? Iya, iya. Iya, iya. Enggak juga. Kalau lain-lain. Eh, kalau lo ngomong sama orang pemerintah, lo aja deh. Gue enggak. Oh gitu ya? Ya, mungkin. Iya bener. Tapi, mungkin lah masih bisa ngomong. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Lebih bisa. Dalam penjelasan subjeknya dia. Oh, oke. Ya, oke. Seseorang ini kan kalau saya bicara. Orang udah melihat aku. He's a great drummer. Gitu. Oh. Istilahnya ya. Aku udah tau. Jadi orang tuh wajah saya. Wajah-wajah ngomong yang lain. Iya. Yang mau lo dengerin aja deh. Gitu ya. Karena. Udah terbius gitu orang. Iya. Gimana Mas Gilang? Dia udah pasti. Mau nanyanya itu. Iya. Gimana Mas Gilang? Gimana drumnya itu? Tunggu ya pak. Saya mau menjelaskan sesuatu. Iya. Gimana Mas Gilang? Akhirnya orang mendengarkan. Walaupun. Om bicara saya tuh. Sebenarnya harusnya. Dua. Line gitu. Tapi aku bawanya 20 line. Iya. I'm sorry. Oke. 20 line. Tapi sebetulnya. 20 line. It's okay. He's a drummer. It's okay. Jadi saya bisa mengerti. Lama-lama mungkin. Dari 20 aku udah bisa 6. Hmm. Ada progress. Iya. Yang penting ada progress. Yang penting ada progress. Yang dulu kan 20 gitu. 20 mungkin sekarang 10. 6 gitu. Reaching to the 2 gitu. Something yang aku udah pelajari betul gitu. Masih lebih gampang. Sintop ya Mas. Begitu. 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 Aduh. Very-very. Udah deh. Jangan itu mah. Main drum jaman dulu. Yang adalah bokap gue yang maksa gue kayak Jackson 5 harus latihan sehari 6-7 jam. Kira gue marah gue buang. Tapi aku tuh kalo di pekerjaanku gitu. Kan dia. Dia mau ngutara. Kamu harus persis. You have to precise. Aku. Aku. Agak licik sedikit. Advisor ku tuh semuanya profesor. Semuanya di belakang aku. Para ahli-ahli gitu. Ahli itu ya. Bener. Jago. Harus jago seperti saya main drums. Persis. Jadi ada advisor saya. Supaya saya gak dipatahin gitu. Iya kan. Jadi ada banyak. Profesor-profesor saya. Banyak advisor-advisor saya. Mas yang ini anak keberapa ya? Bungsu. Kedua. Ya. Bungsu ketemu bungsu. Oh iya. Tapi kamu bungsu anak tiga kan? Iya. Tiga bersaudara. Dua bersaudara. Gumilang dan Gilang. Aku bungsu dari Marisa. Soraya. Anak kedua kan katanya banyak akal. Lebih diem. Cep gitu. Atau seniman. Tapi akal gak lo bak. Oh bisa ganti. Oh iya. Tapi dia share ya. Iya itu betul. Lo bak akal. Karena dia pada dasarnya pinter. Tapi malas ya. Itu betul. Karena selalu ada yang bantu. Itu betul. Nah. Jadinya dia cari. Cari akal. Halo. 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 Share gila. Bapak. Bapak. Nah ini. Transfer berapa. Iya udah tau. Iya udah tau. Bapak. Bapak. Iya udah. Nadanya kan udah bisa kebaca. Iya. Yang nomor dua. Bapak. Nah kalau memang aku. Iya suka. Iya. Kreatif. Main drama. Aku juga kan. Awkward gitu. Eh. Kehidupan aku tuh. Aku terjemahkan dari aku. Permainan aku. Iya. Permainan drama aku. Yang bilang. Gila gak laku tuh main gitu. Wait a minute. Wait a minute. Iya. Ada gak yang main kayak gini. Di dunia. Gak ada. Nah ini gue canggih. Walaupun susah gitu. Tapi saya memang. Kehidupan saya. Ini advisor saya. Nomor satu. I have to listen. Listen. Walaupun. Aduh. Gue udah kasih tau. Yang namanya gue belajar. Gimana. Nyabarin istri. Eh. Gimana. Sekali. Kedua udah. Gue udah kasih tau. Kemarin. Ya udah gitu. Tanya aja lagi kan. Ini tuh dua kali loh. Ya. Apa salahnya sih. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya mungkin. Tanya dong sama aku. Jawabnya gimana. Sekali lagi lo pasti mati. Hahaha. Serum banget. Hahaha. Serum banget. Sekali lagi lo pasti mati. Hahaha. Jadi lo. Kamu ngebayangin ya Neng. Kualitas perempuan macam apa aku. Keras ya. Iya. Tetapi aku ngabdi. Iya. Istri yang. Mengabdi pada suami. Aku ngabdi loh. Aku ngabdi sama Gilang. Aku ngabdi sama anak-anak. Aku. Memindahkan impianku. Untuk mereka. Hmm. Betul pak. Saya baru mau tanya sebentar. Ibu jangan sambil megang. Mungkin bapak jawabannya beda. Betul pak. Iya sih benar. Oh. Benar benar benar. Eh. Ya kalau. Saya gak ketemu sama Nas juga. Ya mungkin. Semua orang. Ya kalau lo gak ketemu disini. Gak akan ketemu semuanya ini. Tapi memang. Kayaknya. It's a destiny gitu ya. Oh. Dia berdoa juga. Pada saat itu. Tunjukkan hidup saya. Arahnya kemana. Aku juga berdoa. Tunjukkan hidup saya. Arahnya kemana. Nah. Diberikan sesuatu. Jalan yang kira-kiranya. Eh. Kayak begini nih. Gak cocok. Wih. Hati-hati. Iya. Iya kan. Nah ini kan permintaan lu. Iya betul. Oh iya. Oi. Oi ini permintaan. Gue ya. Gitu. Yang sebenarnya tadinya. Enggak bukan ini permintaannya. Gitu gitu. Gitu. Perasaannya itu Sophie ya. Di tangan dia juga. Bukan ini permintaan. Bukan yang begini nih. Yang ngomongnya gak nyambung. Ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa nih tujuannya. Ya gitu. Gitu gitu. Ya kan ini harus belajar terus ya. Jopret punya putri tiga kan. Wah itu udah salah satu jawaban. Ya. Jawabannya putri satu. Terus gak lama putri dua. Wah udah tambah jawaban lagi dong. Lama-lama lagi putri tiga. Wah itu udah tambah jawabannya udah clear. Apalagi nih kesulitan dalam hidup. Memang kita selalu ada kesulitan gitu. Iya kan. Bener kata alditahir kadang-kadang. Kenapa belum pindah ke surga. Iya. Kenapa masih ada di dunia. The good things ada kesulitan. Iya kan. Kok bisa nyebut nama itu sih. Hebat kan. Semua orang punya cara berfilsafatnya sendiri. Iya kan. Bahkan seorang alditahir. Karena aku punya pemikiran. Kalau seandainya. A good thing serious. Nah itu. It's a big problem. The big problem adalah. Kita punya good thing serious. That's privilege. You don't have problem. Nah problemnya karena you don't have problem. Iya. Itu juga problem. Problem. Hidup yang gak punya problem. Nah itu paling problem. Itu lebih problem lagi. Itu paling problem. Jadi kita sekarang. Paling gampang babes soalnya kan. Bingung kan. Dan paling gampang masuk ke jurang depresi. Iya. Orang yang misalnya. Dari muda. Hidupnya udah digerus. Dengan banyak sekali masalah. Iya. Dibandingkan dengan. Orang yang hidupnya dari kecil. Gemari pahlojinawi. Toto tentrem kertora harjo. Ketika takdir gak pernah. Berdiskusi. Tuhan kepada manusia. Yang mesti ngejalanin. Gak pake diskusi. Kasih weh. Gitu kan ya. Mana yang masuk ke jurang depresi. Lebih cepet. Pasti. Yang. Gak pernah punya problem. Pasti kasih problem sekali. Udah. Gila. Tetapi kalau misalnya. Yang dari muda. Selalu dikasih problem. Bapak dari kecil gak punya problem. Maksudnya. Keluarganya. Sangat cemara gitu. Sebetulnya. Kalau melihat. Kehidupan. Ayah saya. Dan ibu saya. Dulu. Kita tinggal. Ibu saya tuh. Di keluarganya. Dulu tinggal di rumah yang besar. Tapi ke Jakarta. Di kecil banget. Nah itu. Ngerap. Di diri saya. Tapi saya. Dari kecil. Boleh dibilang. Gak terlalu banyak sih. Problemnya gitu. Ya. Lebih banyak aku. Aku gak terlalu banyak. Konfliknya lebih banyak. Kalau ini. Keluarga Sunda. Yang menyenangkan. Iya. Keluarga Jawa menyenangkan. Cemara. Harus ketemu yang. Iya. Gonjang ganjing tonal dong. Iya. Ini yang ngarium. Yang bikin. Ayam goreng. Ayo kumpul. Oh. Pokoknya di rumah pasti ada yang masak. Iya. Ada yang. Iya. Ada sesuatu hal yang. Eh ini ada cabainya lebih enak nih. Eh kumpul. Gitu. Aku abad bingung. Kita mesti ke tempat ini. Kenapa ada yang sakit. Gak ada. Mau nyobain. Ini ada sambal baru. Pakai petai. Enak. Hah? Itu apa? Itu alasan. Berjumpa. Iya. Itu kan. Karena aku tuh. No news mean good news. Oh. Di keluarga aku. No news mean good news. Jadi kalau ada WA masuk. Aku tahu. Yang masuk. Nama yang keluarga. Yang aku kenal. Itu aku deg-degan. Siapa meninggal. Gitu. Sementara ibu saya. Lebih. Guyuk gitu. Apalagi nenek saya. Nenek saya tuh. Namanya siapa. Keluarganya siapa. Kekeke. Iya tuh sehanya. Dicari tuh. Jangan. Kalau bisa. Oh. Baraya. Wih. Saudara semua. Dicari aja terus. Algoritma instagram kele. Wah. Dicari. Nah. Bumi dimana. Wah. Dicari aja. Kalau ini enggak. Ini. Enggak. 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 Pokoknya kita aja. Kita aja. Iya. Kalau aku lebih. Lebih family gitu. Sekarang cerita aslinya kan. Iya. Yang lebih introvert parah tuh ini. Iya. Sebenarnya. Pak. Kalau aku bisa ngomong dan rame tuh palsu. Iya. Itu karena duit. Iya. Baru gue bilang. Baru gue bilang. Saya juga ke WTNN. Saya dibayar jadi NT. Sebenarnya. Ya. Ya. Saat ya. Kalau enggak ada duitnya. Udah. Enggak usah ngomong. Bingung. Mulainya di Reoni. Neng. Aku tuh paling gelisah datang di Reoni. Gimana mulai ngomongnya ya. Gitu. Iya. Iya. Startnya ya. Iya. Kalau orang tuh. Kadang-kadang. Kalau ketemu Nas. Kalau dia bilang. Eh. Mas Gilang tuh pendiem ya. Hehehe. Pak Nasuh. Ini. Wah. Sebalu. Gak tahu. Sebaliknya loh. Iya. Tapi aku lebih mencintai kamu. Hahaha. Pak Nas tuh. Kalau mau ngajar. Tajem banget. Iya. Mas Gilang. Gimana tuh. Hahaha. Hahaha. Soalnya anak band kan. Anak band kan. Paling. Apa sih. Bercandaannya. Bercandaan yang kampung gitu. Iya. Apa. Yang kayaknya. Sesuatu yang udah dibikin ketawa. Sebelum-sebelumnya. Sepuluh kali diulang lagi. Masih bisa ketawa. Iya. Iya. Baah gottikengало. Microfina. Ya. Hata Marang. Gila. 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 Terima kasih.